Jadi kita dapat ilmu baru nih ya, ada sedekah mentok, ada orang sudah mentok baru sedekah gitu ya. Jadi saya berikan rumusan Quran ini, sebetulnya itu standar, yang paling standar di dalam ujian Allah kepada manusia supaya ada dilerasa dalam diri kita bahwa kita itu punya Allah. Itu poin tertingginya. Nah biasanya pada titik-titik tertentu oleh Allah itu dihilangkan semua potensi-potensi dari makhluk sehingga kita bisa merasakan kenikmatan langsung untuk berinteraksi dan mendapatkan anugerah dari Allah. Itu titik tertingginya. Sambil contoh begini, Nabi Zakaria itu yang paling viral di Al-Quran salah satunya, difonis oleh manusia tidak akan mungkin punya keturunan. Secara klinis mustahil, karena istrinya difonis maaf, monofos, dan mandul. Secara medis semua sudah angkat tangan. Tapi apa yang dilakukan? Nanti ini akan melahirkan rumus di Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 35. Nanti jadi rumus standar dari apa yang dialami oleh beliau ini. Di titik itu beliau menangkap isyarat bahwa ketika manusia sudah mengatakan tidak mungkin itu tanda awal dari Allah supaya kita langsung memohon kepadanya karena Allah ingin memberi tanpa perantara siapapun. Maka dilakukanlah kemudian sholat. Sholat itu dalam bahasa Arab terjemahan kitanya artinya sesuatu yang tersambung, terkoneksi. Karena itu saat kita sedang sholat, kita sedang menyambungkan diri kepada Allah. Kita menyembah Allah dan kita merasa diawasi, dinilai oleh Allah. Maka dalam sholat itu beliau meminta. Permintanya viral. Bahasa bebasnya begini. Ya Allah, semua memfonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Sekarang aku memohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Nah, sebelum ke sodakah dengan harta, Allah mengajarkan dulu sodakahlah dengan tubuh kita. Karena tidak semua orang boleh jadi memiliki harta. Tapi semua orang punya potensi untuk menggerakkan tenaganya untuk meminta. Oleh karena itu diletakkan sebelum harta, itu sholat. Kenapa rukun Islam yang kedua sholat, selanjutnya zakat. Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan harta. Kalau tidak ada satu pun mentok di harta, maka gunakan tubuh kita untuk menunaikan sholat. Itu rumus Nabi Zakaria. Maka beliau tunaikan di mihrabnya Maryam, minta ke Allah. Rumus kedua, sebut nama Allah, asma'ul husna, sesuai kebutuhan kita. Jadi enggak harus 99. Misal, ini mau menuntut ilmu sekolah. Sebut ya Allah, ya al-alim. Pemilik ilmu. Ada persoalan rizki yang ingin kita dapatkan. Ya Allah, ya razaq. Ada proyek, ada kegiatan yang kira-kira tantangannya tidak mudah. Ya Allah, ya al-fattah. Ini beliau minta karena difonis tidak mungkin. Maka meminta kepada Allah dengan nama pemberian tanpa batas. Namanya wahab. Disingkatnya hab. Rabbi habli, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka memfonis, aku punya batasan. Maka mohon anugerahkan darimu saja. Jika padamu belum sempat juga terkabul. Maka mohon tunjukkan kepada aku dengan cara apalagi aku mesti meminta. Maka dalam situasi mentok itulah kemudian. Turun langsung jawaban. Fana adatul mana ikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Annallaha yubasyuruka biyahya. Tolong garis bawah ini. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran. Saat di titik paling krusial, terendah. Dan kita merasa tidak punya apa-apa. Lalu ada kesadaran kita punya Allah. Dan meminta itu seketika gak ada sekat. Langsung dijawab. Seketika. Karena itu biasanya di momen tertentu setiap kita itu pasti mengalami peristiwa itu. Apapun bentuknya. Nah itu kalau sudah sampai ke situ itu kode. Jadi di Islam itu gak ada pesimis. Tidak ada pesimis. Dan jangan pernah melarutkan diri pada sebuah fonis. Sudah ini gak mungkin. Gak akan dikabulkan. Nah itu jebakan setan. Karena declare pertama iblis ketika melakukan kesalahan itu kalimatnya jelas. Saya lebih hebat, lebih bagus. Allah gak mungkin. Sudah. Gak mungkin ada ampunan lagi. Jadi diteruskan kesimpulan ini. Karena gak mungkin katanya diampuni. Ya sudah bermaksud saja. Karena gak mungkin dikabul. Ya sudah pesimis saja. Padahal di titik itu Allah sedang membuka. Temukan kata itu. Temukan hubungan itu. Minta itu tanpa sekat. Maka seketika malaikat turun menyampaikan doamu dijawab. Itu sedang berdiri. Baru selesai doa. Belum selesai sholat. Belum salam. Turun malaikat mengatakan. Allah kasih kabar. Kamu akan punya anak. Langsung namanya dari Allah Yahya. Jadi Yahya itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Yahya artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir seorang bayi. Dairahim perempuan yang difonis monopus dan mandul. Kata Allah jadi dan hidup. Nah rumus itu. Nanti terus dialami oleh para nabi. Puncaknya di era nabi Muhammad s.a.w. Nanti melahirkan panduan di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhallathina amanu ittaqullaha. Wabtagu ilayhil wasilah. Perhatikan kalimatnya dengan detil ya. Hei semua orang yang masih merasa punya iman. Itu iman kita disentuh. Jadi kalau mengalami persoalan di titik nadir terendah. Itu yang disoal oleh Allah imannya dulu. Kamu masih punya iman gak? Orang beriman gak mungkin pesimis. Orang beriman gak akan putus asa. Orang beriman gak akan bunuh diri. Iman ini ditanya dulu. Katanya kau beriman. Iman kamu dimana? Kalau masih punya iman kata Allah. Ini ujian dari saya. Supaya kamu nyebut saya. Katanya ingin mendekat kata Allah kan? Ittaqullaha. Nah ini rumusnya. Wabtagu ilayhil wasilah. Kalau engkau pengen cepat dapat solusi. Maka aku berikan perangkat. Untuk cepat mengabulkan doamu itu. Perangkat itulah disebut dengan takwa. Takwa itu ada urutan. 240 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dibagi pada tiga segmen. Segmen ibadah ritual. Segmen ibadah sosial. Satu lagi segmen rumah tangga. Karena itu tinggal cari aja. Di ibadah ritual. Misalnya sholat. Bangun tahajud malam. Minta sama Allah. Dekatkan diri kita. Salah satu kasusnya. Nabi Zakaria. Itu poin yang pertama. Yang kedua nanti ada. Maliyah sosial. Itu yang tadi dipraktekan. Sodakah dengan harta. Tidak harus banyak. Yang penting Allah minta apa. Ikhtiarakan. Gak akan dilihat berapapun nilainya. Yang dilihat itu. Ada gak kemampuan mengimplementasikan imannya. Itu poinnya. Titik itu. Yang ketiga nanti. Di keluarga. Urutan pertama orang tua. Kata Ibn Abbas. Tidak ada satupun aku melihat. Amalan tertinggi. Yang menarik perhatian Allah. Untuk memberikan ampunan pada orang taubat. Atau mengabulkan doa dengan cepat. Kecuali berbakti pada orang tua. Dan kisahnya viral sekali di Al-Bukhari. Tiga orang terjebak dalam gua. Kemudian tertutup batu besar. Karena berteduh hujan. Tapi tertutup batu besar. Lalu ketiganya mendorong. Tidak pernah bisa mengeluarkan tenaga. Yang mampu mengeluarkan mereka dari batu itu. Gak bisa gerak. Satu di antara tiga orang ini. Mengusulkan sudah. Ini tanda dari Allah. Jangan gunakan kekuatan kita lagi. Kita diminta menggunakan kekuatan yang Allah berikan. Coba kita cari amalan. Rumus taqwa tadi. Satu di antara tiga itu mengatakan. Ya Allah saya punya seorang ibu. Setiap kali saya merangkat kerja. Saya akan selalu siapkan hidangan untuk ibu. Khusus untuk susu sebelum tidur. Itu saya yang minumkan langsung kepada beliau. Itu berlanjut selama hidup saya seperti yang kau ketahui. Satu kali. Satu kali. Saya pulang dari kantor. Dari pekerjaan. Ibu saya sudah tertidur. Sementara susu belum diminum. Dan kami putuskan tidak ada yang merani menyentuh susu dan minuman makanan. Kecuali ibu terlebih dahulu. Maka saya putuskan memegang nampan susu. Di samping ibu yang tertidur. Dan menunggu beliau bangun. Tiba beliau bangun tengah malam. Saya berikan susunya tanpa saya katakan. Saya telah menunggu cukup lama untuk memberikan susu itu. Ibu yang tidak dibangunkan. Dibiarkan istirahat dengan nyaman. Begitu bangun diberikan susu tanpa komen sedikit pun. Tidak bilang mas betulnya sudah lama tadi nungguin. Langsung diberikan. Seketika ibu senang istirahat. Dan lalu mengatakan pria ini. Ya Allah jika engkau ridha dengan amalku ini. Maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Lalu ketiganya berikhtiar mendorong. Yang tadinya tidak punya kekuatan. Seketika batu itu menggelinding dan membebaskan tiga orang itu. Nah itu persegi dalil yang sebetulnya jadi pedoman hidup. Dalil itu kan pedoman bahasa Arabnya. Pedoman berkehidupan. Kita di Islam itu lengkap. Jadi kalau kita mengalami kasus itu. Dimanapun. Baik di kedudukan. Di usaha. Di pengetahuan. Sudah mau ngapalin mentok. Itu ujian. Itu ujian.